Terima kasih ya Abba ya Bapak, engkau sungguh Tuhan Allah yang maha hadir, yang bertahta di atas pujian daripada anak-anakmu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, engkau yang sudah memanggil dan memilih kami, engkau pula yang sudah menganukrakan kepada kami semua, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, serta hati yang tertuju kepadamu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan, Bapak kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi ini, seperti di dalam surga, Bapak yang baik, berikanlah kami pada hari ini. Rejeki yang menjadi bagian kami, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa, murid Kristus, dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk rejeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan. Tetapi, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab engkaulah yang engkunya, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, secara serempak dan serentak, kita akan mengemakan Masmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup, dikuasai oleh lidah, siapa suka mengemakannya, akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dan lantang, dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, Dua, tiga, Masmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku, alahku yang ku percayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan bagar tembok, amin, 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 terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu ketat. Walau seribu orang rebah di sisiku, dan sepuluh ribu di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang mahat tinggi telah kubuat, tempat perkeduhanku. Amin, 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 terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malah petaka tidak akan menimpa aku, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku, untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjau anak singa dan ular naga. Amin, 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 terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, 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 terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, ya Abba, ya Bapak, kami butuh firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Angkat jempolnya ke depan dan katakan amin tiga kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak, Ibu, semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Sabtu 22 April 2023. Boleh bersama-sama dengan keluarga Tuhan yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Baik Bapak, Ibu, sekalian kemenungan kita hari ini masuk di bagian yang ketiga dari kitab Amsal Pasal 21. Sekarang kita akan baca ayat yang ke-26 dari Amsal 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Nah, bagian yang pertama yang kita pelajari ini adalah perbedaan antara nafsu dan kasih. Ya, nafsu itu begini Bapak, Ibu, sekalian mengambil untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kasih, kita sudah melihat contoh daripada Tuhan. Yaitu memberi dan memberi. Bahkan dikatakan memberi tanpa batas. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang ke-26 dikatakan gini. Sepanjang hari, ia hanya memikirkan tentang apa yang ia inginkan. Jadi yang dipikirkan itu hanya tentang aku, diriku, dan saya. Itu orang yang hidupnya dikuasai oleh nafsu, Bapak, Ibu, sekalian. Pokoknya yang penting gimana aku ini senang. Bukan yang dipikirkan apa yang Tuhan senang. Ya, jadi Bapak, Ibu, sekalian ternyata ada orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Udah lama banget jadi orang Kristen. Selalu yang dipikirkan bagaimana agar hidupku senang. Ini adalah pikiran yang kebalik, Bapak, Ibu, sekalian. Matius 6 ayat 33, itu kalau kita pinter, kita bisa menerapkan dalam hidup kita sehari-hari. Hidup kita akan senang selamanya, bukan karena kita mikirin diri kita. Matius 6 ayat 33 kan bilang gini, Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang benar itu, orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, yang dipikirkan adalah menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa dia akan memberi tanpa batas kepada Tuhan, memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. memberi tenaga yang terbaik untuk Tuhan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Dan semuanya dilakukan tanpa batas. Sehingga orang-orang yang demikian, itu artinya menurut terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, atau dalam bahasa Indonesia masa kini, itu hidupnya itu lurus. Hidupnya lurus, Bapak-Ibu sekalian. Maka itu pesan Tuhan yang pertama dari Amsal 21 ayat yang ke-26. Mari Bapak-Ibu sekalian hiduplah sebagai orang yang benar. Orang yang cinta akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Sehingga yang dipikirkan mulai hari ini bukan tentang nafsu, tentang bagaimana menyenangkan diri sendiri. Tapi mulai pikirkan bagaimana menyenangkan orang lain. Yaitu dengan cara memberi tanpa batas, menyenangkan hati Tuhan. Itu nomor satu dalam hidup ini. Kemudian dikatakan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-27. Korban orang fasik adalah kekejian. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, bahwa Tuhan kita nggak bisa disogok. Tuhan kita nggak bisa disuap. Saya suka dengan ayat yang mengatakan bahwa manusia melihat rupa, tapi Tuhan itu melihat hati. Orang yang mengasihi, dia pasti memberi. Tapi orang yang memberi, belum tentu mengasihi. Sekali lagi, orang yang mengasihi, dia pasti memberi. Tapi orang yang memberi, belum tentu mengasihi. Orang fasik, itu suka memberi, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi karena Tuhan tahu, dikatakan korban orang fasik, adalah kekejian. Mengapa? Karena orang-orang fasik, orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi hidupnya nggak takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan itu, ada motivasi yang nggak benar, ada motivasi yang tidak tulus. Dan itu, kata Alkitab, adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan kita, nggak bisa disogok dengan penampilan-penampilan kita, di mana penampilan-penampilan itu, hanya semu, hanya kepalsuan. Kalau manusia, masih bisa disogok. Hamba Tuhan, masih bisa disogok. Sekali lagi, Tuhan nggak bisa disogok, Tuhan nggak bisa disuap, tapi manusia bisa disuap, hamba Tuhan juga bisa disogok. manusia atau hamba Tuhan yang disogok, itu dia berani kompromi, berani kompromi, dan membelokkan ayat-ayat Alkitab. Membelokkan hukum-hukum Alkitab. Sesuai tergantung siapa yang menyogok, siapa yang memberi lebih banyak. Maka itu kalau orang datang kepada saya, ketika mereka ada masalah, khususnya ketika ada perselisian antara suami, istri, orang tua, anak, atau satu dengan yang lainnya, saya bilang, bahwa saya ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu artinya kacungnya Tuhan. Saya ini bukan hambanya Bapak, atau hambanya Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu nggak bisa suruh-suruh saya. Ada yang bilang gini, Pak, 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 tolong beritahu itu. Istri saya, istri saya itu begini, begitu, begini, begitu. Atau ada istri yang bilang gini, Pak, 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 tolong kasih tahu suami saya itu, suami saya itu begini, begitu. Atau ada orang tua yang datang kepada saya dan bilang, Pak, Pak, tolong beritahu anak saya atau menantu saya yang begini, begitu. Ya kan? Nah, karena saya ini nggak bisa disogok, saya bilang begini, baik, Bapak, baik, Ibu. Ya kan? Kalau memang yang Bapak atau Ibu katakan itu benar, maka cara menghadapi mereka itu harus begini, begitu. Jadi Bapak, Ibu nggak bisa suruh-suruh saya, saya ini bukan kacungnya Bapak dan Ibu, tapi saya ini kacungnya Tuhan, hambanya Tuhan. Bapak, Ibu boleh memberi kepada saya, tapi saya akan tetap berada di dalam kebenaran. Ya. Maka itu Bapak, Ibu sekalian ayat ini dengan tegas berkata bahwa korban orang fasik adalah kekejian lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Ada orang-orang yang sukanya memberi, ini orang-orang yang ngaku dirinya Kristen, tapi sesungguhnya bukan Kristen, Bapak, Ibu sekalian. Dia kalau memberi harus diposting. Ya kan? Diposting di sosial media. Ya kan? Harus mengucapkan terima kasih di sosial media. Sudah terima sesuatu. Jadi tujuannya orang ini memberi untuk popularitas diri sendiri. Nggak ada bedanya dengan orang-orang dunia, orang-orang yang nggak kenal Tuhan itu kalau mau memberi sesuatu, panggil wartawan, panggil ini, itu dipotok, dan kemudian diposting. secara sengaja. Sehingga apa? Sehingga orang langsung bilang gini, wah orang itu hebat. Nah Alkitab bilang gini, Bapak, Ibu sekalian. Kalau kita memberi, ya tangan kiri itu memberi, tangan kanan jangan sampai tahu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Tapi kalau kita memberi, kemudian kita pamer-pamer, Bapak, Ibu sekalian, maka kita udah nggak bakalan dapat upahnya. Upahnya apa ya? Waktu kamu pamer-pamer itu, udah itu aja diupahnya. Maka itu Bapak, Ibu sekalian, mari biarlah kita menjadi orang-orang yang meninggalkan hidup kevasikan. Hiduplah sebagai orang yang benar, orang yang cinta akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. sehingga ketika kita memberi, ketika kita berkorban, semua dilakukan untuk Tuhan. Bukankah hukum yang utama dari Alkitab adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segerap hatimu, dengan segerap jiwamu, dengan segerap kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia demikian juga. Seperti engkau mengasih dirimu. Lakukan semua dengan segerap hati. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika kita memberi, ketika kita melayani, ketika melakukan semuanya, yang perlu kita periksa apakah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian inilah kesempatan untuk kita bertobat. Jadi yang kedua, kita harus mengerti bahwa Tuhan kita tidak bisa disogok. Tuhan kita tidak bisa disuap. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu di ayat 31. Dikatakan begini, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ayat yang ke-31 ini mau berbicara kepada kita bahwa pentingnya hidup ini untuk mengandalkan Tuhan. Penting sekali hidup ini untuk mengandalkan Tuhan. Sebab sesungguhnya kemenangan itu hanya di tangan Tuhan. Di sini dikatakan kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Ini artinya kita itu perlu memiliki ini dan itu. Kita perlu merencanakan ini dan itu. seperti saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu kita harus merencanakan untuk masa depan kita. Itu perlu karena itu adalah bagian kita. Tetapi yang tidak boleh diabaikan bahwa pentingnya untuk mengandalkan Tuhan. Alkitab menceritakan banyak sekali bagaimana ketika para tokoh-tokoh itu mengandalkan Tuhan. Salah satu yang terkenal yaitu Raja Hizkiah. Itu Raja yang hebat di Israel itu Bapak Ibu sekalian. Waktu satu hari itu kerajaan Sanherib Asyur itu datang untuk mengepung Yerusalem itu. Dan Hizkiah menjadi takut. Mengapa? Karena Sanherib ini jago perang. 54 kota di sekitarnya itu berhasil ditaklukkan. Dan Sanherib ini ateis. Tidak takut akan Tuhan, tidak percaya akan Tuhan, tidak percaya akan Dewa Dewi. Jadi waktu dia menyerang kota, menyerang kerajaan, itu semua rumah-rumah penyembahan itu dihancurkan. Jadi dia benar-benar ateis. Dan dia jago perang dan selalu menang. Nah sekarang setelah 54 wilayah, 54 kerajaan di sekitarnya berhasil ditaklukkan dengan kekuatan yang besar dia mau menaklukkan Yehuda ini. Dan Hizkiah menjadi takut. Tapi luar biasa meskipun Yehuda punya kuda, punya tentara, tapi dia tahu peperangan itu kemenangan ada di tangan Tuhan. Maka kemudian Yehuda Sapa Raja Hizkiah itu menghadapkan masalah ini kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan campur tangan sehingga Tuhan menyertai, menolong, memberkati Hizkiah dan akhirnya Sanherib dengan kekuatan yang besar itu hanya dalam satu malam dengan pertolongan daripada Tuhan mereka itu bisa saling bunuh membunuh sehingga 185.000 tentara Sanherib itu modial. Ya kan? Mati semuanya. Dan Hizkiah mengalami kemenangan mengapa? Karena Tuhan yang menolong. Mengapa Hizkiah mengalami kemenangan? Karena Hizkiah mengandalkan Tuhan. Amsal 21 ayat 31 mau mengajarkan kepada setiap kita mari kita andalkan Tuhan di setiap jalan hidup kita. Maka seperti yang dikatakan Alkitab sungguh di dalam Tuhan itu ada masa depan yang cerah itu akan menjadi bagian kita. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Daud bilang begini dahulu aku muda sekarang aku udah tua tapi aku melihat orang yang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan anak cucunya mereka semuanya berbahagia diberkati oleh Tuhan tidak ada yang meminta roti yang dimaksudkan oleh Daud ini adalah orang orang yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu sekalian tidak ada sesuatu yang terlambat kalau hari ini kita asal-asalan cari Tuhan hanya dengan setengah hati mari mulai cari Tuhan dengan segenap hati mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh mulai mengandalkan Tuhan maka percayalah di tahun 2023 apapun situasinya Tuhan sanggup mengangkat kita Tuhan sanggup memulihkan kita dan Tuhan sanggup untuk memberikan kemenangan kembali kita atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi hari ini kita sudah belajar tiga hal dari Amsal pasal 21 yang pertama kita belajar tentang nafsu dan kasih yang kedua kita belajar bahwa Tuhan tidak bisa disodoh Tuhan itu melihat hati kita sampai bagian yang terdalam dan yang ketiga pentingnya kita untuk mengandalkan Tuhan mari kita berdoa matrakansi benih kebenaran firman Tuhan ini ya abah ya bapak biar kami mau meninggalkan hidup dari kevasikan kami mau hidup sebagai orang benar yang memberi tanpa batas dan biar roh kudusus menolong kami sehingga kami dapat menjaga hati kami sedemikian tetap benar di hadapan Tuhan karena kami tahu Tuhan yang tidak bisa disuap dan yang ketiga biar kami mengandalkan Tuhan di setiap jalan hidup kami dan kami percaya oleh karena Kristus Yesus Tuhan kami ini lebih daripada orang-orang yang menang dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin 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 amin